Gisepi Signori menjadi top skor seri A dalam 3 periode bersama tim ibu kota Itali Lazio, yaitu pada musim 92-93, 93-94, dan musim 95-96. Sayangnya, pencapaiannya ini tak satu pun diiringi dengan raihan gelar Scudetto. Jauh sebelum bermain untuk Lazio, dirinya memulai karir di usia 15 tahun bersama skuad muda Inter Milan. Di sana, Signori mulai menampilkan skill dribbling dan kaki kiri mematikan yang membawanya menuju kehebatan. Seandainya dia dipertahankan oleh Ine Razuri, Signori mungkin sudah menjadi figur paling dikenang. Minimal Signori sejajar dengan nama-nama terhebat di sepak bola Itali. Ternyata, bergabung bersama tim utama Inter bukan nasib Signori. Anak muda ini dilepas oleh Inter pada tahun 1984 setelah dianggap terlalu kecil untuk sukses dalam permainan profesional. Dengan tinggi hanya 5 kaki 7 inci, para pelatihnya saat itu menilai Signori akan mengalami ambatan ketika bermain di level paling atas. Itu adalah keputusan yang akan disesali oleh Inter, karena pemain berusia 17 tahun yang bertubuh mungil itu mulai bangkit menjadi bintang di tempat lain. Awalnya bermula dengan Lefe dan Piacenza. Kemudian Foggia yang akan bertempur di seri B musim 1989-1990 merekrut Signori. Pertemuan pertama dengan pelatih Foggia Zennig Zeman dianggapnya sebagai sesuatu yang penuh impresi. Zeman pun tahu bagaimana cara memaksimalkan pemain barunya di atas lapangan. Berbekal gocekan, akurasi umpan, kecepatan lari, dan insting mencetak gol brilian. Zeman membentuk pria Kidau ini sebagai predator ulung di kotak penalti. Cuma dalam tempo tiga musim, Signori berhasil membukukan 100 gol untuk Issa Taneli. Seolah tak cukup, bersama Foggia pula lah keahliannya sebagai Algojo bola-bola mati semakin teruji. Salah satu ciri khas yang susah dilupakan penikmat sepak bola Itali adalah cara Signori dalam mengeksekusi tendangan bebas ataupun penalti. Ia hanya akan mengambil ancang-ancang sejauh satu atau dua langkah dari bola. Menariknya, tendangan yang ia lepaskan memanfaatkan bola-bola mati itu tetap saja sulit diantisipasi para keeper. Penampilan memukau yang diseguhkan Signori memutar roda nasibnya untuk bergabung dengan tim yang lebih mapan. Dengan mahar senilai 8 miliar lira, Lazio meresemikan kedatangan Signori ke Stadion Olimpico per musim 92-93. Siapa yang menduga bahwa aksi-aksinya berseragam Ibianko Celeste adalah momen emas dalam karirnya. Ia selalu menjadi andalan pelati-pelati Lazio, Dinozhov dan juga Zeman untuk mengisi lini depan. Kendati tak mampu menghadiahkan sebiji trofi pun untuk Lazio. Ketajaman Signori di depan jala lawan membuatnya sukses meraup gelar Capocarno Neri sebanyak tiga kali. Pada musim 92-93, musim 93-94 dan musim 95-96. Berkat penampilan gemilangnya, pelatih Itali saat itu Arrigo Saci memilihnya ke dalam skuad timnas Itali untuk tampil di pera dunia 1994. Performa kerja keras Signori dan keterampilan mengiring bola yang membingungkan mulai memenangkan hati penggemar Itali di seluruh dunia. Namun, apa yang dimulai sebagai kisah hebat bagi Signori tidak akan berakhir dengan berakhirnya buku cerita. Dan itu sepenuhnya adalah salah Signori sendiri. Masalah muncul antara pemain dan pelatih ketika Signori menolak bermain sebagai pemain sayap untuk semifinal melawan Bulgaria. Saci lebih suka menggunakan dia dalam peran ini untuk memanfaatkan kecepatan dan kaki kirinya yang berbahaya. Seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya di Pia Senza dan Lefe. Namun, karena yakin harus bermain hanya sebagai striker, Signori tidak menyerah kepada pelatihnya. Alhasil, BP Signori dapat merasakan final Piala Dunia, pertandingan terpenting yang pernah dia ikuti dari bangku cadangan. Dia melakukan itu karena sikap keras kepalanya sendiri. Setelah tahun 1995, dia tidak pernah bermain untuk negaranya lagi. Hanya membuat 28 penampilan internasional dan mencetak 7 gol. Signori kemudian mengakui bahwa dia menyesali penolakannya untuk bermain di tempat yang diinginkan Saci. Salahnya sendiri membuatnya kehilangan kesempatan untuk dikenang jauh lebih luas daripada dirinya. Dan dalam sudut pandang yang jauh lebih baik. Dalam kurun lima musim berkostum biru langit, Signori merumput di 195 pertandingan pada seluruh ajang dan mengemas 126 gol. Namun, kedatangan Sven Warren Eriksen ke Lazio di musim panas 97 mengubah takdir Signori. Lantaran tidak masuk ke dalam skema permainan sang Alenatore waktu bermain sang penyerang ganas terreduksi. Di bursa transfer musim dingin 98, ia pun memutuskan untuk merapat ke Sampdoria dengan status pinjaman. Bareng oleh Blue Cresciati, performa ajaib Signori dalam hal mencetak gol kembali melesat. Kendati demikian, ia tak memperoleh tawaran kontrak permanen dari klub yang berkandang di stadion Luigi Ferraris tersebut. Di sisi lain, Signori menyadari bahwa masa depannya tak lagi di Lazio. Kenyataan itu bikin ia memilih bolonya sebagai pelabuhan anyarnya per musim 98-99. Rupanya keputusan pindah itu tidak salah karena ia tetap mempesona kendati usianya telah menembus kepala tiga. Selama enam musim, Signori menjadi idola publik stadion Renato del Ara, menjadi ujung tombak utama di tim. Ia sempat mengecap manisnya kesempatan berkolaborasi dengan nama-nama seperti Julio Cruz, Carlo Nelvo, Gianluca Paglioga, dan Fabio Peccia, sehingga Iroso Blue konsisten ada di papan tengah. Dengan kostum bolonya, Signori berlagar di 173 pertandingan di seluruh ajang, serta mengoleksi 80 gol. Sungguh catatan yang fantastis. Penampilan eksotisnya membuat tifosi Iroso Blue amat mencintainya. Saking cintanya, mereka justru melayangkan protes tak kala Signori terlibat perseteruan dengan pelatih Francesco Buidolin, serta tak kunjung mendapat tawaran perpanjangan kontrak di penghujung musim 2002-2003. Merasa tak mendapat dukungan, Buidolin berketetapan untuk mengundurkan diri. Tempatnya pun lantas digantikan Carlo Mazzoni. Namun sial buat Signori, di musim 2003-2004, ia kerap kali diganggu cedera. Alhasil, kesempatannya untuk turun ke lapangan juga merosot drastis. Sadar jika kemampuannya tak lagi cocok untuk kasa tertinggi di Itali, Signori yang duduk sebagai pencetak gol terbanyak ke-9 sepanjang sejarah Serie A, sepakat pindah ke Yunani untuk membela Iraklis. Walau begitu, karir Signori di negeri para dewa berlangsung singkat karena di musim berikutnya, ia hengkang ke Hungaria guna memperkuat Sokron sekaligus mengakhiri karir profesionalnya di sana.